Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Masih sebuah gudang pengoplosan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi di Gerebek, petugas gabungan Polda Jambi. Pekerja yang sedang memindahkan minyak mentah untuk dioplos langsung melarikan diri, meninggalkan gudang ketika di Gerebek. Ini adalah gudang pengoplos minyak Pertamina dengan minyak mentah hasil pengeboran sumur minyak ilegal yang berhasil diungkap oleh Polda Jambi pada Rabu. Polisi menemukan belasan petmon berisikan minyak mentah dan mobil tangki agen BBM non-subsidi milik PT Putra Gajah Mada Perkasa yang diduga sebagai pemasok minyak untuk dioplos. Selain mengamankan puluhan ton minyak, polisi juga mengamankan peralatan yang digunakan untuk mengoplos. Aktivitas gudang pengoplosan BBM ini telah beroperasi sejak dua tahun terakhir dengan memperkejakan lima orang pengoplos. Sementara pemiliknya tidak pernah melapor kepada warga setempat. Kita belum tahu memang ini bagi siapa. Yang kedua, ada teman-teman lihat ada mobil tangki. Tangki ini mengambil dari untuk perusahaan. Ambil dari mana nanti kita akan beratakan. Kemudian dioplos di sini. Satu tangkman berapa ton? Satu ton ada yang 30, ada yang 33. Terima kasih telah menonton!